Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta nomor urut 3 Sandiaga Uno mengunjungi warga Kota Bambu Utara, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat. Dalam paparannya, Sandi memfokuskan program OKOC dengan penguatan sektor ekonomi mikro melalui UMKM mengingat warga di lokasi tersebut kebanyakan adalah pedagang. Ratusan warga RT02 dan RW06, Kelurahan Kota Bambu Utara, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat antusias penyambut kedatangan calon wakil Gubernur DKI Jakarta nomor urut 3 Sandiaga Selahudin Uno. Dalam kunjungannya, Sandi berdialog dan mendengarkan keluhan warga terkait razia yang kerap dilakukan saat Pol PP terhadap warga yang kebanyakan berprofesi sebagai pedagang keliling. Dalam kunjungannya, Sandi berjanji akan mencari solusi yang tepat mengatasi hal tersebut. Setelah itu, Sandi juga akan menata para pedagang kaki lima termasuk merelokasi mereka ke tempat yang layak. Nantinya, para pedagang juga akan diberi tambahan modal sebagaimana program unggulan Anis Sandi yakni OKOC yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat agar menjadi bira usaha yang mandiri. Jadi nanti kita akan pikirkan bagaimana kekayasa logikitasnya, bagaimana kita nanti mungkin masalah tersebut yang terdapat masyarakat dikombinasikan dengan olah kebijakan yang diberiak kepada mereka kecil dan UMKM. Karena mereka di sini mengerakkan kebanyakan masyarakat.